hai oke halo 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 kembali lagi bersama gua Floyd di channel YouTube imposes Oke di video kali ini sesuai judul gue bakalan nge-review roll impostor baru sepenuh Cina kalian mustahil udah tahu di trailer sebelumnya gua udah upload roll impostor ini yang ya termasuk kacung empress ya Sunukong Oke kita kebagian info roll dulu guys nah oke jadi disini gua bakalan ngejelasin skill-skillnya skill-skillnya jadi skill Sunukong ini ada dua skill istimewa ada dua yaitu satu yang biru ini gua kasih nama eh klon objek dan yang gambar tangan megang rambut itu klon player di trailer juga udah ada jadi dia bisa klon objek sama player nah kon objek ini dia bisa klon tiga satu objek misi objek ini kayak kabel download data terus kayak ventilasi udara yang bersihin itu lho bersihin sampah nah itu ventilasi juga nah terus yang kedua klon mayat jadi mayat yang masuk tuh di map itu kalian bisa klon sama yang terakhir ngeklon kloningan klon-kloningan maksudnya klon-kloningan ini jadi kalian pas eh pakai skill kloning player ini yang gambar tangan megang rambut nah itu nanti player acak bekalan di kloning entah itu player terdekat diri kalian sendiri atau player yang ada di map itu itu bakalan di klon-klon jadi acak gak tahu siapa yang bakalan di klon jadi nggak kayak spy kita ambil sampel terus di klon-klon itu enggak nah klon-klon player tadi itu bisa di klon-klon pakai klon objek yang biru ini gitu ya kita coba ke gambarnya oke nah disini kan nah kayak disini ada orang ya kita tunggu pull down-nya puluhnya 10 detik ya oke jadi 25 nah disini ada Cian saya raca kan padahal aku deketnya biru loh oh sumpah gua pasti ngedit nggak kacau nggak nggak fokus anjir nah kita coba kloning eh nah kan nih ini misi kabel ya itu bisa di kloning ventilasi bisa di kloning sama kloningan player juga bisa di kloning jadi ketika ininya hidup apa kloning objeknya hidup yang biru ini hidup itu berarti ada benda yang bisa di kloning oke disini aku bisa mengkloning Cian terus kita kill lagi-lagi gua nggak tahu warna anjir nge-lag karen nah Oh ya jadi kalau kita nge-cloning dalam fase kloningan most yang kloning kloning-kloningan itu nanti kalau kita nge-kill player itu bakalan berubah jadi wujud semula begitu juga kalau kita pas pakai gimmick oke kita bakalan kloning apa ya kalau kan mah biasa ya misi ini juga biasa nah itu yang aku maksud tadi eh kipas ya atau sampah itu bisa nah kita kloning mayat kita pakai gimmick hari ini nah itu bakalan berubah guys nah kloningan player ini nggak bisa di-kill ya guys walaupun ini ini punya nyala tapi tetep nggak bisa karena nih termasuk skill kita sendiri gitu oke kita ambil nah kan acak gitu guys oke oke kalau kalian ada pertanyaan tentang roll ini kalian bisa komen di video ini kalau kalian ada pendapat juga bisa di komentar video ini nah pokoknya roll ini keren banget dah oke jadi sampai sini dulu review roll sunufeng ini makanya yang udah nonton sampai akhir aku harap kalian bisa share share video ini ke temen-temen kalian ke grup kalian dan yang paling penting jangan lupa like video ini dan subscribe bagi yang belum ya kalau yang udah jangan di subscribe lagi itu namanya unsubscribe oke thank you udah nonton sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya bye bye